Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di channel garasi 96 official video kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara squeeze head ya squeeze head standar dengan piston yang sudah dibore up ya ini pistonnya menggunakan piston 53,5 dan squeeze-nya masih standar ini mau diskusi ya jadi caranya teman-teman biar squeeze-nya lurus ya teman-teman pasang dulu ini bosnya sini gini ya lalu ini si boringnya duh ini baru quarter ya tadi boringnya dimasukin ke sini nah jadi disatuin dulu begini harus pakai bos ya bos aslinya supaya lurus lalu dibikin garis menggunakan alat yang runcing begini ya Nah bikin garis begini lalu dicopot lagi nah ini kan jadi ada garisnya tuh ini kan sudut yang aslinya dan harus diperlebar mengikuti garis ini ya nah lumayan ya soalnya ini piston standarnya 50 Hai sekarang jadi 53 jadi wajib sekali untuk squeeze head ya supaya kompresinya nanti maksimal ya lalu untuk caranya saya menggunakan bor ya bor tuner biasa ini nanti begini sedikit sedikit ya jangan sampai ke labas labas ke pinggir sini nanti kompresinya bocor teman-teman jadi mengikuti di garis saja begini ya ya tuh mudah ya teman-teman dan ini dijamin nanti motor teman-teman yang sudah bor up jika diskus begini eh tarikannya makin enak nah ini untuk sudutnya ini sudutnya mengikuti yang ininya saja yang aslinya saja jadi di lebarin doang ya sudutnya mengikuti saja jadi jika sudut or so jadi jika sudut aslinya begini nah ini tinggal di lebarin aja tarik ini bornya sini begini begini teman-teman itu ya caranya teman-teman jadi untuk prosesnya eh saya skip aja atau eh saya lewati saja nanti kalau udah beres saya videokan lagi teman-teman oke nah lanjut teman-teman ini sudah beres di squeeze ya tuh tinggal ngerapihin menggunakan hamplas yang lembut ya bentar ini tuh ini kan jadi sudutnya jadi lebar ya tapi sudutnya untuk derajatnya mengikuti yang standarnya cuma diperlebar doang dimudah sekali teman-teman tuh melakukan pelebaran squeeze ini nah jadi nanti ini tinggal di rapihin saja menggunakan hamplas dan siap dipasang nantinya ya teman-teman mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa share semoga inspirasi semoga bermanfaat ini sengaja videonya nggak panjang-panjang supaya bisa disimak sampai habis ya teman-teman nah ini nah tinggal dirapihin begini pakai tangan aja yang plastik itu ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduk semoga di atas aduk saya